Halo warita terima sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi tombol di laptop kalian laptop video sebelah sekalian itu terpencet terus menerus misalkan tombol navigasi kanan atau navigasi kiri atau navigasi atas bawah atau mungkin huruf huruf A atau huruf C huruf P dan huruf-huruf lainnya atau mungkin juga bisa angka angka 1 angka 9 angka 8 yang terpencet terus-menerus nah terus untuk mematikannya gimana Kak langsung saja ke caranya pertama silahkan kalian buka link yang ada di kolom deskripsi video ini link tersebut itu namanya kit tweak kalian silahkan buka saja link tersebut nah kemudian jika sudah terbuka maka akan muncul tampilan seperti ini nah jika sudah muncul tampilan seperti ini silahkan kalian pilih free download dan tunggu hingga proses loading selesai nah jika sudah silahkan kalian scroll kebawah kemudian kalian pilih start download dan tunggu hingga proses download selesai nah jika proses download sudah selesai silahkan kita klik ke tweak ini kemudian kita pilih yes nah jika muncul seperti ini kita pilih I agree Nah kemudian kita pilih install nah jika sudah selesai kita pilih close kemudian silahkan kita close saja browser kita kemudian kita membuka kitiknya gimana Kak caranya kita pilih menu start nah disini kita tulis saja kit tweak nah kemudian kita buka kit tweak ini jika muncul perizinan kita klik yes nah misalkan disini tombol navigasi kiri itu terpencet terus-menerus nah karena sangat mengganggu kita harus mematikannya nah untuk mematikannya gimana silahkan kita klik tombol arah kiri navigasi kiri ini kemudian kita klik disable key Kak saya kan sudah mematikan tapi kalau semisal dimatikan gimana saya tidak bisa mengklik navigasi kirinya nah kalian bisa menggantikan ke tombol lain misalkan disini saya akan mengganti navigasi kiri menjadi tombol kontrol jadi kalau tombol kontrol sebelah kanan ini akan berubah menjadi navigasi kiri nah terus untuk mengantinya silahkan kalian klik ini kontrol kanan ini ini kan kontrol bagian kanan jadi ada kontrol bagian kiri dan ada kontrol bagian kanan nah biasanya kita sering menggunakan kontrol bagian kiri dibanding kontrol bagian kanan sehingga kontrol bagian kanan ini saya ubah menjadi navigasi kiri Nah untuk mengubahnya silahkan kalian klik saja kontrol bagian kanan kemudian disini silahkan kita klik nih di choose new remapping kita klik ini kemudian kita ganti menjadi tombol left nah disini ada tombol left nah ini left kontrol kemudian kita pilih remap key Nah jika sudah kita klik apply dan akan ter-restart otomatis nah jika sudah ter-restart maka tombol kalian sudah tergantikan nah kemudian untuk membuat menjadi seperti semula kalian bisa buka key tweaknya lagi jika muncul present kita klik yes nah untuk menghenti semula silahkan kalian pilih restore all default karena kalau sim misal kalian mungkin sudah memerbaiki tombol laptop kalian di service center atau ketukang service biasanya kalian harus men default tombol-tombol yang sebelumnya sudah kalian ganti karena agar apa agar menjadi original lagi nah mengantinya seperti tadi silahkan kalian buka aplikasi key tweaknya kemudian kalian pilih ini restore all default nah biasanya ketika kalian sudah mengklik ini akan ter-restart otomatis lagi nah jika sudah ter-restart otomatis maka tombol kalian sudah menjadi original lagi nah seperti itu aja nah jika terbantu dengan video ini menurutkan tombol like dan subscribe karena dengan like subscribe maka channel ini berkembang dan kalian akan terus terbantu dan teribu dengan video-video selanjutnya dan jika lain tuh masih menemukan kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih selamat menikmati